Hai mam, hai semua, kembali lagi di channel aku Apa kabar nih mam, semoga kita itu sehat selalu ya Dimanapun kita berada Yang lagi sakit, semoga cepat diberi kesembuhan Yang lagi sedih, semoga cepat ada kabar baik Dan yang lagi bahagia, jangan lupa bersyukur Share kegiatanku pagi hari ini Nah aku mulai dengan unboxing paket dulu ya teman-teman Nah ini tuh tadi pagi, aku itu kedatangan paket Jadi langsung aja kita unboxing Nah ini tuh aku agak susah banget buat bukain gitu ya teman-teman Karena aku itu kelupaan gak bawa gunting gitu Nah sebenernya ingat Cuma karena udah take video gitu ya teman-teman Jadi akhirnya yaudah aku terusin aja Nah ini tuh meskipun agak susah Tapi aku coba buat buka gitu ya teman-teman Nah ini tuh sebenernya gak ada beberapa lapnya Soalnya kemarin itu aku kelupaan gitu Nah ini tuh paketnya tempat susu gitu ya teman-teman Ini tuh aku kemarin dapet harga 13.000 gitu ya teman-teman Ada diskon gitu Nah sekalian itu aku beli sama korek kuping Pokoknya ini tuh sekitar 2 itu 16.000 gitu ya teman-teman Dan sama ongkirnya itu jadi 20.000 Nah menurut aku itu udah murah banget gitu ya teman-teman Nah ini tuh tempat susunya cantik banget gini ya teman-teman Nah ini tuh aku milih size-nya yang paling besar Ini tuh size L sekitar 800 ml gitu Nah soalnya ada 2 pilihan Itu ada yang 400 sama yang 800 ml Nah aku tuh pilih yang besar aja gitu ya teman-teman Nah aku kira 800 ml itu tempatnya besar banget gitu ya teman-teman Ternyata apa itu kayaknya cuma cukup buat susu formula itu yang 400 gram deh kayaknya ya teman-teman Nah yang mau samaan kayak aku ini tuh bisa dibuat Apa itu tempat yang lainnya juga sih ya teman-teman Kalian itu bisa klik link di bawah video ini ya teman-teman Atau di deskripsi box Nah ini tuh setelah aku unboxing paket Aku tuh lanjutkan buat sapu-sapu rumah gitu ya teman-teman Biar rumahnya itu bersih meskipun rumahnya itu sederhana Tapi kalau misalnya rumah itu tetap bersih gitu Kincelong gitu ya teman-teman Itu yang ninggalin itu jadi nyaman gitu ya teman-teman Pokoknya meskipun sederhana tetap dirawat gitu ya teman-teman Dan juga ini itu kamar yang gak dipakai gitu ya teman-teman Karena emang kosong Jadi ini tuh dibuat tempat penyimpanan barang-barang gitu Itu ada barang-barangnya suami aku Terus kayak barang-barangnya hadiah si Alva Si adik Alva ini ya teman-teman Nah meskipun kamar ini tuh gak dipakai gitu ya teman-teman Tapi tetap selalu aku sapu-sapu gitu Nah meskipun suami-suami aku itu juga gitu Kalau misalnya ini tuh gak dipakai Tetap disapu sama suami aku Nah kalau misalnya lagi ngepel gitu Tetap ya teman-teman Biar kamar ini tuh terawat Terus gak berdebu banget gitu ya teman-teman Oh ya ini tuh aku bisa buat beres-beres rumah Karena si Alva itu sekarang Dipegang atau ditemenin sama ibu mertua aku gitu ya teman-teman Nah ibu mertua aku sendiri sekarang itu Udah pulang dari pasar Nah kenapa sekarang itu yang ngemandiin ibu mertua aku Bukan apa itu mbah buyut gitu ya teman-teman Kan kalau biasanya Alva ini yang mandiin itu mbah buyut Nah kalau sekarang itu ibu mertua aku Karena Alva ini badannya kurang enak gitu loh teman-teman Jadi gak dimandiin sih Cuma disepon gitu ya teman-teman Dilap-lap aja Terus sama cuma digantiin baju Karena badan dia itu kurang enak gitu Jadi kalau misalnya dimandiin kan kasian gitu ya teman-teman Dan karena dia itu kurang enak badan Jadi adik Alva ini dari semalaman itu kayak ngerenget Terus dia itu rewel banget gitu teman-teman Untung aja kemarin malam itu ada suami aku Jadi aku sama suami itu kayak begadang semalaman gitu loh teman-teman Dan dia pun sekarang kayak gak bisa tidur pulas gitu loh teman-teman Mungkin karena badannya gak enak gitu ya teman-teman Nah dia ini itu badannya itu agak anget gitu ya teman-teman Mungkin sedikit demam gitu Nah mungkin karena cuacanya yang udah berubah-ubah Terus di tempatku itu sekarang panas banget gitu Tiba-tiba mendung gitu loh teman-teman Nah sekarang itu di tempatku juga anginnya besar banget Jadi kan kalau misalnya kayak gitu Itu hawanya kurang enak banget gitu ya teman-teman Orang-orang dewasa aja di tempatku sekarang itu musimnya batuk pile Nah dia itu karena masih kecil gitu ya teman-teman Jadi mungkin apa itu cuacanya gitu yang gak nentu gitu Jadi dia itu kurang enak badan Doain ya teman-teman biar adik alfa ini jabat semu Dan biar gak rewel lagi Soalnya kalau misalnya dia itu gak edak badan itu bener-bener rewel banget Pokoknya seharian itu dia kayak ngerengek-ngerengek terus gitu loh teman-teman Nah dia itu kalau tidur itu bentar-bentar banget gitu loh teman-teman Paling gak itu kayak setengah jam gitu Habis itu dia kayak ngerengek lagi gitu Minum susu pun dia itu sambil kayak ngerengek gitu loh teman-teman Jadi kayak bingung sendiri gitu Apalagi kan dia itu masih bayi Jadi kan belum bisa ngomong gitu Belum bisa bilang mana yang sakit gitu ya teman-teman Jadi apalagi aku sebagai ibu baru Aku itu bingung banget ini tuh harus gimana gitu Untung aja rumah ini kan aku itu dekat sama mertua Jadi kayak apa di nasihat-nasihati gitu loh teman-teman Kalau misalnya aku itu rumah sendiri Pasti jadi lebih bingung gitu Ya jadi curhat tentang adik alfa nih ya teman-teman Maaf ya Nah ini tuh aku udah selesai Buat sabu-sabu rumahnya Tinggal yang diteras aja ya teman-teman Nah ini tuh emang cuacanya lagi panas banget Terus di luar itu juga kayak anginnya itu kenceng banget gitu loh teman-teman Nah ini tuh aku udah selesai Tinggal buang sampahnya aja ya teman-teman Ini tuh aku buang di dalam rumah aja Karena di luar itu anginnya gede banget gitu Nah ini dia waktu agak siangan gitu ya teman-teman Dia itu udah eh bukan mandi sih Udah apa itu ganti baju Terus ini tuh dia itu mau tidur Terus aku itu gendongin aja dia gitu ya teman-teman Biar dia itu bisa tidur Soalnya kalau misalnya dia itu ditaruh Dia itu gak tidur-tidur gitu loh teman-teman Oh ya ini tuh aku lagi apa itu angin bakso lagi gitu ya teman-teman Ini tuh tadi pagi suami aku itu kayak beli bakso gitu buat sarapan Cuma karena ibu mertua aku itu masak Jadi aku itu makannya masakan ibu mertua aku ya teman-teman Nah ini tuh mau aku makan di siang harinya gitu sama suami aku Nah ini dia karena si Adi Alfa ini tidurnya udah nyenyak gitu ya teman-teman Jadi akhirnya dia itu aku taruh di kasur dulu Nah ini tuh terus waktu aku udah selesai makan Nah itu ada suami aku ya teman-teman Karena dia itu sekarang itu emang libur Nah ini tuh aku lagi cuci piring Dan seperti biasa kalau misalnya aku tuh cuci piring Yang aku udah main iku gelasnya dulu gitu ya teman-teman Baru nanti itu kayak piring-piringnya Terus mengkok-mengkoknya Soalnya biar si gelasnya ini gak kena minyak dari mengkok-mengkok Atau piring-piring yang lain gitu teman-teman Nah karena sekarang itu Adi Alfa lagi tidur Semoga saja sekarang dia itu bisa tidur nyenyak gitu ya teman-teman Paling gak bisa tidur 2 jaman atau 1,5 jam gitu Soalnya dari kemarin malam itu dia gak bisa tidur banget gitu Paling tidur kayak cuma setengah jam Habis itu kayak ngeringet lagi nangis gitu teman-teman Nah mungkin sampai sini aja video dari aku See you on next video Bye-bye